Selamat pagi, Pungisah Senfok! Selamat pagi, Pungisah Senfok! Kembali lagi nih! Jadi episode hari ini, cel episode. Karena udah banyak nih kontennya, jadi seneng. Gapan sih? Jadi ke ngopi di daerah bekas. Jadi di bekas itu rencananya paling ketiga tempat. Nah, sekarang aku udah ada di Kowok! Yeay! Kowok dibalik apa? Ayo, ada yang banget! Kowok! Nah, jadi kita mau ke sini duluan. Karena kan itu udah jam 10, 11-an. Belum sih jam 11-an. Jadi di situ ada focus sama makanannya. Penasaran kan KMK? Kita langsung masuk aja, kita pilih-pilih menu-nya. Oke! Selamat pagi. Pilih muka ini. Ini teman sini. Masuk aja! Pilih muka! Sama dada 갔. Ini tuh. Maiu. Dan menunya itu coffee, namanya BINOR, BINOR apa tadi ya? BINOR, oh coffee BINOR Yang pokoknya pokok yang spesial spesial Terasa namanya kenapa BINOR ya? Pokoknya Eh BINOR kenapa sih? Sebenernya sih dari lucuannya kan ini mili orang BINOR Menurut sekarang pelaku Kenapa BINOR itu BINOR orang? Ternyata bener tadi kan mau mikir BINOR itu apa ya? Ternyata BINOR orang cuy Coffee susu sih, karena aku gak suka coffee yang terlalu saya item gitu Dan coffee susu itu udah paling enak buat aku PENGAR kurang PENGAR kurang PENGAR kurang PENGAR kurang Terima kasih telah menonton Ya, tadi aku udah nyobain waffle, pizza, sama yang paling the best itu kopinya yaitu Binoor Kopi Bini Orang Itu enak banget menurut aku karena dia pakai gula Jawa Biasanya kan kalau kopi susu itu tuh kayak apa sih namanya Biasanya kalau misalnya aku kopi susu itu biasanya kan nambahin gula ya Kalau itu enggak, ini udah pas banget, bener-bener enak rasanya Dan aku tuh nyangkut banget nih Karena aku suka banget sama kopi susu gitu Dan tempatnya juga kalau malam mungkin kayaknya sih lebih bagus gitu Karena banyak aku lakuin juga Ini tempatnya di Camar, inget ya Daerah Bekasi Camar Dan dia tuh di Ruko tapi di atasnya Namanya Komko Pokoknya kalau misalnya kalian mau kesini sama temen-temen kalian Jangan beli satu dan datang lima Jangan lah Tapi enak banget nih kayak gini kan Kayak kursi-kursi ini Ini tuh kayak dirumah banget Kita tuh santai disini Jadi kayaknya aku mau langsung ke tempat yang kedua deh Langsung aja tentu Dadah kewok Nah, aku udah sampai ke tempat kopi yang kedua namanya Banter Coffee Banter Coffee ini adanya di Temang Pratama Memang kayak bentuknya Ruko aja Cuma lucu banget unik Karena nanti belakangnya tuh kayak ada halaman gitu Kayak di Bandung namanya ada aditi kopi gitu Keren sih menurut aku minimalis gitu Memang merasain kopinya kayak apa Yuk kita masuk ek lo Full Just ek lo Oke, kita mau order Mas mau tanya dong Yang paling Apa sih? Apa namanya tuh? Banter itu kopinya apa sih? Kalau yang paling gini Oke, kalau untuk kopi banter Kita punya si Gedeo itu kopis banter Kopis banter? Oh kopis susu Iya Kopis susu banter Gue ini dupak ini Terus Gue ini bagitanya Aku transformations wheel Marie Dia At будет Aku 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 itu enak banget nih ini namanya ini apa? kopus kopus banter pas mantap mantul mantap gitu cobain lagi eh terus nya juga view nya tuh enak banget kayak outdoor-outdoor gitu terus nya simple ada pohon gitu jadi kalau misalnya foto-foto juga sinarnya tuh bagus gitu kenapa nama kopinya kopi banter karena banter itu diambil dari bosa cowo yang artinya cepet mungkin menurut aku cepet itu karena ya kopi susu itu kan praktis gitu ya dibuatnya cepet jadi bisa cepet aku minum gitu terus nya mungkin juga doa juga cepet-cepet abis gitu ya kan? positif men kopi ini harganya beda-beda cuman aku lagi yang Rp18.000 terjangkau banget kan buat kantong-kantong kalian terus sombong bukan iya jangan deh jangan deh jangan-jangan kantong gua abis ini kita mau lanjut ke apa selanjutnya cuman kita kopi-kopi dulu oke akhirnya aku sampe juga perjalanan tuh bisa sampe setengah jam sejam kayaknya ini tuh Bekasi macet banget lagi macet banget karena hari Sabtu mungkin ya nah sekarang aku udah sampe bantar Gebang coffee shop yang baru di bantar Gebang tuh ini namanya apa tadi? little talk kita masuk aku mau masuk ke dalam dulu karena tadi kan macet banget jadi pengen ngaso pengen makan lagi ini topnya kasih yang ku ya dulu biar makannya gak keganggu nah ngaru nah tadi kan aku udah pesen makanan sama pimpuan jadi aku pesen gak cuman coffee aja tapi ada strawberry banana smooth gitu nah menurut aku aku gak kopen sama rasa sih kalo rasa itu kan beda-beda ya beda-beda setiap lidang gitu tapi tempatnya itu disini tuh bener-bener kalian tuh harus kesini gitu karena buat foto-foto tuh bagus banget kalo lagi kita kasih nah ini salah satunya daerah bantar kita namanya little little talk coffee nah kalian kalo misal gak foto-foto mau nong-nong-nong-nong tapi gak enak banget disini jadi kalian harus coba ya kalian tuh kamu baling 잔ah x2 kamu thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati